Memasuki minggu ketiga bulan ramadhan ketersediaan stok darah PMI Tabalong menipis, hal ini lantaran kurangnya minat pendonor saat puasa. Pertanggal 6 Juni 2018 stok darah untuk golongan darah A sebanyak 8 kantong, B 6 kantong, AB 3 kantong, dan O 8 kantong. Bahkan dalam beberapa hari lalu stok darah golongan darah B sempat mengalami kekosongan. PMI pun berupaya dengan menghubungi kembali para pendonor sebelumnya serta memperpanjang jam layanan donor darah dari pagi pukul 8 sampai 10 malam. Saat ini stok darah khususnya PMI lagi menipis. Untuk golongan darah A, dia ada 8 kantong, terus B ada 6 kantong, AB ada 3 kantong, dan O nya ada 8 kantong. Nah, cara kami untuk meningkatkan kebutuhan stok darahnya itu, biasanya kami yang sebelumnya donor pada bulan Januari atau 3 bulan sebelumnya, kami menghubungi dengan pihak lewat SMS atau telpon untuk mengingatkan untuk segera donor kembali. Untuk mengatasi kekosongan stok darah, PMI Tabalong membuka layanan donor darah setelah sholat tarawih di masjid-masjid sekitar kota Tanjung. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.